Persebaya Persebaya dipenuhi talenta Papua, Irfan Jaya siap bersaing. Kedatangan empat pemain anyar dari Persikura Jayapura membuat persaingan di sekuat Persebaya Surabaya semakin ketat. Kondisi ini juga disadari oleh Irfan Jaya. Meski demikian, Irfan masih yakin bisa menunjukkan penampilan terbaiknya di kompetisi Liga 1 2018. Aktivitas transfer Persebaya memang terkesan adem-ayem. Meski begitu, Persebaya berhasil mendatangkan empat pemain dari Papua yang merupakan mantan Persikura. Mereka adalah Ruben Sanadi, Fernando Pahabol, Osef Oldo Hai, dan Nelson Alom. Selain itu, Persebaya juga menggaet Otavio Dutra dari Bayangkara FC yang juga pernah menjadi tulang punggung Persikura. Dalam wawancara dengan jawapos.com, Irfan Jaya menyambut kedatangan para pemain baru dengan tangan terbuka. Menurut Irfan, pemain anyar yang didatangkan manajemen Green Force adalah pesepak bola yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi di sepak bola nasional. Bergabungnya pemain baru membuat saya tambah semangat. Sebab mereka adalah pemain yang banyak pengalaman, sehingga saya bisa mengambil banyak pelajaran dari mereka semua, ucap pemain asal Bantaeng, Sulawesi Selatan itu. Dari empat pemain EKS Persikura yang bergabung, ada dua nama yang diprediksi sebagai pesaing Irfan Jaya untuk posisi penyerang sayap. Mereka adalah Ferry Pahabol dan Osef Oldo Hai. Bersaing dengan nama tenar seperti kedua pemain tersebut tak membuat Irfan Jaya miner. Bapak satu anak ini siap memberikan yang terbaik untuk Persebaya. Soal persaingan, itu adalah keputusan pelatih tentang siapa yang akan dipilih. Saya hanya berusaha menunjukkan yang terbaik dalam latihan. Soal keputusan akhir, itu terserah pelatih, tegasnya.